Luapan emosi tak terbendung membuat warga desa tambak boyo ke Jomotan Mantingan, Kabupaten Nengkawi. Agus, roh 40 tahun, kalap menganiaya mantan istrinya, yakni Purwanti, 33 tahun, asal desa Jambayan, ke Jomotan Sampirajo, Suragen. Adapun kasat reskrim Polres Nengkawi, AKP, Joshua Peter Krisnawan, mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 31 Juli 2024. Menurutnya korban saat itu sedang menanam benih padi di sawang milik ibu korban Pariem di desa Tambak Boyo, Mantingan, Nengkawi. Terkait hal tersebut informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Harian Surya. Febrianto Ramadhani, silakan untuk kelaporan lengkapnya. Baik, dapat kami sampaikan tersangka langsung melayangkan senjata tajam Saat korban menanam benih padi di sawang milik ibunya, warga sekitar yang mendengar cerita daripada korban, ini langsung menolong korban lalu dibawa ke puskesmas terdekat. Namun karena kondisinya yang semakin buruk, akhirnya dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut di seragen. Setelah menganiaya korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke kantor polsek, kemudian diserahkan ke Satreskir Pores Nengkawi untuk penyelesaian lebih lanjut. Dari tangan tersangka, polisi mencinta beberapa senjata tajam yang dijadikan sebagai bukti. Tersangka menganiaya korban. Dugaannya tersangka cemburu karena mantan istrinya menikah dengan suami yang baru pada sejak tiga tahun yang lalu. Dan korban sering mendapatkan ancaman dari pelaku tersebut. Sehingga kini Satreskir Pores Nengkawi masih melakukan penyelidikan, guna mengetahui pasti motif tersangka yang nyekat melakukan perbuatan ke situ. Dan korban masih dirawat di rumah sakit di seragen. Demikian yang bisa saya laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.